Intro Nama orang preman yang selama ini kerap meresahkan warga kelurahan Medan Tembung diamankan petugas satuan Sabara Polsek Percut Seituan atas laporan pengaduan warga melalui aplikasi polisi kita. Tiga pelaku atas nama Hairul Saleh Lubis, Maten Yosemanik, dan Supandi diamankan saat melakukan pengutipan uang kepada pengandara yang melintas di pintu tol Jalan Ledda Sujono, Medan Tembung, Sumatera Utara. Sedangkan tiga preman lainnya adalah Abdillah Siregar, Afwan, dan Basarudin ditangkap saat melakukan pengutipan parkir liar di depan Bank BNI dan Bank BRI Jalan Tembung Raya. Wakap Polsek Percut Seituan AKP Junaidi yang didampingi Kanit Sabara Ibtu Pehutagaol mengatakan bahwa keenam preman tersebut akan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain pembinaan, mereka juga membuat surat pernyataan bermaterai sebelum dikembalikan ke pihak keluarganya. Ada tiga titik yang biasa mendapat laporan masyarakat di gerbang tol. Itu ada satu orang, kemudian di depan Bank BRI maupun BNI, kemudian di Simpang Bandar Setia. Menurut tindakan kepada mereka, apa yang dilakukan, Pak? Tindakannya untuk sementara pembinaan, kita bina mereka supaya tidak melakukan perbuatan ini kembali. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Selamat menikmati.